Kebar gembira dari uji klinis vaksin COVID-19 tahap ketiga yang dilakukan di Indonesia. Hingga saat ini belum ada laporan negatif dari uji klinis tersebut. Setidaknya, di Indonesia ada 1.620 relawan yang mengikuti uji klinis vaksin COVID-19 ini. Dikutip dari laman website covid19.go.id, Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Bashir menegaskan uji klinis ketiga kandidat vaksin tahap tiga yang sedang dilakukan di Bandung belum selesai. Tetapi sejauh ini tidak ada indikasi yang menghambat uji klinis ini. PT Bio Farma optimis jika proses pembuatan vaksin dapat berjalan sesuai harapan pada Januari 2021 mendatang. Honesti mengklaim proses uji klinis vaksin COVID-19 tahap ketiga belum ada laporan negatif. Menurutnya, ribuan relawan terlibat dalam uji klinis global ini. Tidak hanya di Indonesia atau yang sedang dilakukan di Bandung, tetapi juga di Brazil, Turki, Chile, dan Bangladesh. Di Indonesia sendiri melibatkan 1.620 relawan dan sudah mendapatkan suntikan pertama. Kemudian, 174 relawan mendapatkan suntikan kedua. Dan 671 relawan diantaranya sudah diambil sampel darahnya. Kerjasama yang dilakukan Bio Farma dengan FKU 4 dan juga BPOM juga menambahkan keyakinan Bio Farma dalam uji klinis yang dilakukan saat ini akan berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Lebih lanjut dijelaskannya, uji klinis tahap 1 untuk menguji tingkat keamanan vaksin itu sendiri. Uji klinis tahap 2 untuk efikasi vaksin melihat kemampuan vaksin apakah dapat memberikan manfaat bagi individu yang diberi imunisasi. Sementara uji klinis 3 sebenarnya adalah untuk rekonfirmasi terhadap uji klinis 1 dan 2 yang telah dilakukan dengan melibatkan lebih banyak relawan. Keterlibatan banyak relawan dari berbagai negara, bangsa, dan etnis ini dikatakannya juga akan menunjukkan bahwa vaksin yang sedang diuji dapat diterima oleh orang dari beragam bangsa dan negara. Saat ini jumlah kasus COVID-19 di Indonesia masih tinggi, untuk itu jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Seperti diketahui pemerintah lewat Satgas COVID-19 terus mengejarkan kampanye penyuluhan 3M, memakai masker, rajin mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Kampanye 3M ini terus-menerus disosialisasikan supaya masyarakat tidak lupa bahwa penyebaran COVID-19 banyak datang dari pergerakan manusia. Oleh karena itu, pelasahan 3M harus dijalankan secara ketat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!